Bismillah, Alhamdulillah, Amma Ba'adu Air yang sudah tercampur dengan minyak za'faron atau dengan benda ataupun dengan zat lain yang suci maka menurut mayoritas ulama ahli fikih ini hukumnya tetap dianggap suci tetapi Imam Malik dan juga Imam Asyafi'i berpendapat sebaliknya sementara itu menurut Imam Abu Hanifah air tersebut tetap suci selama perubahan yang terjadi pada air itu tidak karena direbus nah, sebab perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh ketidakjelasan tentang yang dimaksud dengan air mutlak apakah air yang sudah tercampur dengan za'faron itu termasuk dalam kriteria air mutlak dalam hal ini para ulama ahli fikih yang menolak air seperti itu disebut sebagai air mutlak tetapi air mukoyat karena sudah bercampur dengan benda lain mereka tidak memperbolehkan menggunakan air ini untuk berbudu sebab yang boleh digunakan untuk berbudu itu hanya air mutlak sementara itu para ulama ahli fikih yang berpendapat air yang sudah bercampur tersebut masih tetap disebut sebagai air mutlak maka mereka memperbolehkan berbudu dengan air tersebut nah, demikian pula dengan air yang diperas dari tumbuh-tumbuhan tetapi ada keterangan di dalam kitab Ibnu Syaban yang memperbolehkan mandi Jumat dengan menggunakan air mawar percampuran air dengan benda lain itu ada yang sedikit dan ada juga yang banyak percampuran yang banyak ialah yang sampai menghilangkan kesebutan mutlak pada air contohnya seperti sudah disebut yaitu air mandi tetapi juga ada yang tidak sampai sejauh itu terlebih jika yang berubah itu hanya baunya saja tidak heran jika ada sebagian ulama yang mengesampingkan perubahan ini pada suatu hari Nabi pernah bersabda kepada Ummu Atiyah ketika menyuruh memandikan putrinya mandikan putrimu dengan air dan daun bidara dan usahakan yang terakhir itu dengan kafur atau sesuatu dari kafur ini adalah air yang sudah bercampur tetapi campurannya tidak sampai menghilangkan nama atau sebutan mutlak pada air tersebut dan ada riwayat juga dari Imam Malik bahwa beliau membedakan antara air yang sudah bercampur banyak dengan benda lain dan air yang hanya bercampur sedikit dengan benda yang lain yang pertama itu tidak boleh digunakan untuk hudu dan yang kedua yaitu air yang hanya bercampur sedikit dengan benda lain maka boleh dipakai untuk berhudu Wallahu'alam Bishwab